Intro Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora melarang wisatawan menginap dan berkemah di objek wisata pango-pango Makale Selatan. Larangan tersebut mulai diberlakukan sejak Selasa 23 Januari 2024 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Wisatawan hanya diperbolehkan berkunjung mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah setiap harinya. Kepala Disparpora Tanah Toraja Adelheid Sosang melalui Sekretaris Ellie Bernard mengatakan pelarangan berkemah tersebut didasari oleh keluhan masyarakat terkait masalah keamanan. Menurut Ellie, pango-pango dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencuri, memalak, dan mengganggu pengunjung yang berkemah pada malam hari. Objek wisata pango-pango yang berada di puncak pegunungan menawarkan pemandangan hutan pinus dan kota Makale dari ketinggian. Diketahui ratusan wisatawan berdatangan tiap harinya ke pango-pango, khususnya saat akhir pekan. Mayoritas wisatawan pango-pango yang berdatangan dari Toraja Utara, Endrekang, dan Palopo. Menyikapi kebijakan pelarangan tersebut, pintu masuk dan beberapa lokasi di pango-pango dipasangi baliho peringatan. Ellie mengatakan kebijakan tersebut akan dikaji lebih lanjut antara semua stakeholder terkait, guna mengedepankan kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Sebelumnya diberitakan kawasan pango-pango dipenuhi sampah usai perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.